Supaya hidup kita ini apa namanya Biasalah seperti Rasulullah Dijamin oleh Allah SWT Sebenarnya Kalau kita bicara tentang doakan banyak Mungkin seperti yang diminta tadi Kita ikut Apa namanya Saya juga ikut Saya lihat Setiap rumahnya yang dia tinggali Selalu ditulis itu Ayat Al-Fudinar Jadi apa namanya Itu yang saya ditulis disitu Dan dikatakan Al-Fudinar Saya coba cari sebenarnya istilah itu Dan rupanya Syekh Yang dari Yaman ini Syekh Abdullah Siapa Dalam kitabnya itu Memang dia sebut Dia malah disarankan Diamanahkan kepada Anak-anak muridnya Supaya sementiasa dibaca Terutama setelah sembahian subuh Dibaca sebanyak tiga kali Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian disambung dengan Ya musabdib al-asbab Sebid Sebanyak tujuh kali Jadi saya ambil ini Dari guru tal Nah Dan saya selalu gunakan juga Selalu gunakan Dan saya kira ya Tentu Ada Keberkaan lah Karena kita ambil dari Silsi lain Jadi malam ini saya Ijazahkan juga lah Semua Pada semua yang hadir Boleh digunakan Ya silahkan gunakan Setiap Selesai sholat subuh Dan itu yang selalu dibaca Dan guru tal itu Ya suka sekali Dia tulis sendiri Di Di ruangan Kamunya Dia saja ditulis Ya Supaya dia selalu Membaca Jadi Saya kira Bagus kita Ambil juga Ya Dan lihatkan Sebagai satu Apa namanya Wiri Ya Wiri Ya Di samping Tentunya Doa Rabbana Atina Fidu Ya Hasanah Yang umum Yang selalu kita baca Setiap Berdoa Menjadi Penyumban Akhir Daripada Doa kita Ya Karena tujuannya Untuk itu Kebaikan Di dunia Dan Saya kira Itu saja Tentangan Ada Empat Seterusnya Yang lain-lain ini Saya kira Hanya Respon saja Ya Ya Utama Ustaz Mas 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 Juga Sepaham Dengan Sesaraj Bahwa Sunnah Yang sebenarnya Itu yang Terkait Dengan Akhlaknya Ya Bukan Terkait Dengan Kedidilyanya Ya Bukan Terkait Bagaimana Cara Jalannya Bagaimana Cara Makannya Bagaimana Itu semua Yang selalu Dikemborkan Pertama Sekarang Ini Biar Cara Hidup Cara Apa Namanya Yang Dimakan Pun Ya Dicari Kormala Kemudian Apa Namanya Zaitun Macam-macam Jadi Cari Semua Makan Seperti Itu Bagus Tapi Saya kira Bukan Itu Namanya Sunnah Sehingga Ada Namanya Makanan Sunnah Makanan Sunnah Begitu Hebatnya Orang Sekarang Tapi Salah Di Dalam Memahami Sunnah Yang Sebenarnya Yang Patut Dijadikan Sebagai Tauladan Kepada Rasulullah Karena Tauladan Itu Mengikut Rasulullah Itu Wajib Disebut Dalam Al-Quran Fatta Di'auni Disebut Dalam Jadi Wajib Jadi Ulama Mencari Yang Mana Ini Sebenarnya Yang Harus Kita Ikuti Saya Kira Kalau Sembayangnya Zakatnya Apa Itu Biasa Bukan Mengikut Rasulullah Itu Perintah Dari Allah Tapi Apa Yang Diikuti Inilah Yang Disebutkan Di Dalam Pengajian Kita Ini Bahwa Yang Paling Utama Adatnya Akhlaknya Bagaimana Rasulullah Apa Namanya Bergaul Sesama Manusia Bagaimana Rasulullah Melayani Pembantu-pembantu Orang Miskin Anak yatim Dan sebagainya Itulah Sumnah Rasulullah Sebenarnya Mengikut Ulama Tersanggup Bagaimana Pengelolaan Harta Menda yang Diberikan Oleh Allah Itu Semua Sudah Dicontohkan Tadi Jadi Itulah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Walaik Seperti Yang Dikatakan Dari Dr. Salaudin Tadi Bahwa Yang Kita Baca Ini Sunnah Kualitasnya Bukan Kuantitasnya Yang Nampak Yang Nampak Saya Teringat Ada Guru Kita Di Mesir Itu Namanya Sheikh Muhammad Ghazali Ditanya Oleh Kawan-kawan Yang Banyak Dari Saudi Belajar Di Azhar Bagaimana Pandangannya Tentang Janggut Tentang Pakaian Putih Macam Macam Katanya Sunnah Ya Sunnah Karena Ada Disebut Di Dalam Hadis Rasulullah Tapi Itu Katanya Bukan Sunnah Syar'iyah Bukan Tapi Itu Adalah Sunnah Jibiliyah Itu Namanya Sunnah Jibiliyah Jadi Mau Apa Namanya Ikuti Tidak Mau ikuti Itu Bukan Itulah Tujuan Rasulullah Diutus Di dunia Ini Untuk Mengajar Kita Bagaimana Makan Bagaimana Kencing Bagaimana Bukan Itu Ya Bukan Itu Tapi Bagaimana Kita Beribadah Bagaimana Kita Bermuamalah Akhlak Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Itu Katanya Jadi Kita Paham Rupanya Ini Kalau Kita Mau Jadikan Sunnah Jibiliyah Sunnah Yang Berkaitan Dengan Tubuh Badan Kita Pakaian Kita Tradisi Kita Karena Pakaian Itu Ikut Tradisi Masing-masing Sama Dengan Makam Buah Tadi Oleh Ulama Yang Terkait Dengan Buah-buah Itu Dia Lebih Suka Mengatakan Bahwa Buah-buah Yang Bermanfaat Kepada Orang Itu Buah-buah Yang Ada Di Kampungnya Sendiri Jadi Kalau Macam Kita Disini Yang Bermanfaat Makan Durian Makan Rambutan Makan Lansat Itulah Makan Kita Bukan Kurma Yang Tidak Ada Di Tempat Kita Disini Kecuali Nanti Di Alkan Datang Ditanam Lagi Boleh Tapi Sekarang Itu Yang Dikatakan Oleh Ulama Bahwa Buah-buah Itu Yang Paling Bermanfaat Adalah Untuk Orang Yang Ada Disitu Juga Jadi Kalau Rasulullah Mendorong Makan Kurma Karena Itu Yang Ada Disana Tidak Mungkin Disuruh Kita Makan Lansat Di Saudi Makan Durian Disana Tidak 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 Yang Yang Harus Kita Kita Pak Saya Kira Sudah Terjawab Juga Sebahagian Dari Pertanyaan Dokter Ridwan Terkait Sunnah Sunnah Itu Tadi Cuma Mungkin Yang Yang Terakhir Itu Yalah Hadis Yang Mengatakan Sallu Kamar Itu Muni Usalli Itu Ya Padahal Hadis Itu Sebenarnya Panjang Itu Ya Hadis Itu Setelah Rasulullah Mengatakan Sallu Kamar Itu Muni Usalli Dia Juga Mengatakan Hadis Su Ani Asbara Halil Kitab Beritakan Sebut Sebut Juga Berita Berita Halil Kitab Kita Dikatakan Israelia Dalam Dalam Ilmu Tafsir Jadi Kalau kita Lihat itu Itu kan Tidak ada Kaitan itu Antara Sambahyang Dengan Itu kan Tidak ada Kaitan Dan Kemudian Lafaznya Jelas Seperti yang Saya katakan Tadi Nabi Itu Suruh Sambahyang Tidak 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 Lihat Tidak Kalau Tidak Sudah Lama Ulama Itu Pening Memikirkan Itu Sudah Lama Tapi kan Kita sudah Tahu Bahwa Sembah Yang Ini Bukan Lalu Ibadah semuanya itu, itu setiap mazhab itu udah kaji itu semua itu sebabnya ada perbedaan-perbedaan kalau kita alisunah kan ada empat mazhab ya, ada empat mazhab ada syia, ada dua mazhab yang diiktiraf ya, seperti yang dikatakan tadi, ada mazhab ja'fariya, ada mazhab zahidiyah, ada lagi mazhab ibadiyah namanya jadi ada tujuh, tujuh atau delapan dengan zahiriyah, kalau kita mau naikkan zahiriyah juga ya, zahiriyah, jadi delapan ini semua ini, kan sudah mengkaji semua ya, sudah mengkaji sembayang-sembayang ini semua ini mengikut mereka itu, ikut Rasulullah, karena mereka kaji dari hadis-hadis yang diruati oleh para sahabat oleh para sahabat, jadi kalau ada perbedaan-perbedaan itu gak gak ada masalah, oleh karena itulah ya, sepakat para ulama mazhab ini, tidak ada masalah kita mengikut dimana-mana saja ya orang-orang apa namanya Hanafi menjadi imam, ya kita boleh ikut walaupun dia gak baca basmala orang apa namanya, hambali menjadi imam, tidak kuno gak ada masalah jadi semua, semua ada, semua boleh semua boleh kemudian ya, cuma yang kita ini apa namanya ya, terkadang permasalahkan ya, yaitu mazhab-mazhab di luar ahli sunnah ya, karena bagi kita yang ahli sunnah ini kita sudah yakin bahwa hanya empat mazhab inilah yang kita yakini betul-betul apa namanya kajiannya itu ya, artinya dilakukan oleh ulama' mujtahidin yang diakui ya, sementara di luar ini dari syia kemudian dari ibadia ini itu yang disebut bahwa disalahgunakan ya, namanya cucu Rasulullah Syedina Ja'far Aswadi Nah, Seja'far Aswadi kini waktu hidupnya dia tidak menjadi pemimpin mazhab ya, nah dia, beliau ini belajar bersama dengan imam Abu Hanifa malah murid kepada Abu Hanifa ya, jadi sepatutnya dia mazhab Abu Hanifa ya, sepatutnya ya, kalau kita orang-orang orang kaji seperti itu nah, tapi kalau kita yang ahli sunah empat ini itu sudah ada masalah ya, tidak ada masalah kalau yang lain-lain ini sedikit apa namanya ada permasalahan di luar daripada ahli sunah tapi saya lihat sekarang ini diazhar sendiri mengadakan takrib al-mazahib ya, pendekatan mazhab-mazahib ini ya, supaya cari persamaan jangan cari perbedaan nah, itu yang umum sekarang ini ya, itu sebanyak tujuh mazhab tadi ini ya, tujuh mazhab atau lapan mazhab yang dikirap ya, di dunia Islam zaman kita sekarang ini ya, zaman kita sekarang ada lapan mazhab fikir ya, jadi saya kira itu semua boleh kita ini kan, kecuali kalau kita mau yang lebih teliti sedikit ya sekurang-kurang empat mazhab inilah ya, empat mazhab tapi kita di diri ini kita fokus kepada mazhab syafi' karena masyarakat kita nah, kalau kita gabung dengan mazhab-mazhab lainnya ya, nanti kebingungan ya, kebingungan ya, jadi gurutai itu dia semua perkara-perkara ibadah yang dia karang semua ikut mazhab imam asyati'i yang terakhir tadi tapi ini tidak terlalu penting sebenarnya kira'ah apa dia'akum rasul min anfusikum ya jadi min anfusikum disitu ada sebahagian ulama' tafsir muqtabar ya atau bacaan-bacaan yang muqtabar juga min anfasikum ya min anfasikum itu berbeda dengan min anfusikum kalau min anfusikum dari bangsa kamu jadi Muhammad ini Rasulullah ini datang ke kita ini itu adalah dari bangsa kita bangsa manusia seperti kita nah, itu maksudnya tapi kalau kita baca min anfasikum artinya yang paling mulia diantara kita yang termulia tidak salah juga karena memang Nabi yang paling mulia nah, itu sebabnya kalau kita bermawlib terkadang kita sebut semua ya, bacaan-bacaan itu untuk menonjolkan kehebatan Rasulullah yang ada digambarkan di dalam Al-Quran Al-Kari Ya Allah wa'alamu'ala selamat menikmati